Hai kecil harusnya drop gitu ya nggak bisa sama sekali ya Nah lihat ini hasilnya Oke mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kami kedapatan service yaitu last listrik merek Lakoni dengan daya 900 Watt nah ini 900 Watt nah untuk kerusakannya Hai kita cek kerusakannya seperti apa nanti biar kita tahu nah ini kita colok listrik Hai Oke sudah nyala kita cek untuk voltase out-nya Hai negatif positif Hai nah ini kalau voltase ada harusnya ini bisa dipakai ngelas ini kalau seperti ini bisa ada dua kemungkinan kerusakan bisa juga dari kabel kabel ini kita cek dulu untuk kabelnya Hai posisi buzzer Oke Oke untuk kabel enggak ada masalah kita colok kabelnya hai 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 oke Hai ini harus bunyi juga nih nih Hai ini Hai masinnya harus bunyi hai 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 berarti untuk kabel enggak ada masalah Hai terkasih ini Hai tempat sini Hai harusnya bisa karena hai 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 untuk kabel sudah kita cek Hai itu tadi bunyi Hai kabelnya enggak putus Hai memang kalau kerusakan seperti ini kalau enggak bisa ada dua kemungkinan Nah satu kabelnya yang satu lagi dari hai 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 kontroler PWM nya ini tidak ada suplai tegangan Hai yang nanti kita cek kita buktikan Hai cek Hai penyalakan Hai Oke Hai apakah bisa atau tidak Hai Oke Hai kecil Hai harusnya drop gitu ya Hai enggak bisa sama sekali ya Nah kita matikan Hai oke tadi kita coba enggak bisa sekarang kita bongkan mesin lastnya ini bisa kemungkinan untuk PWM pada kontroler ini eh dia enggak ngamper ya ampernya enggak keluar ya jadi hanya keluar voltasenya saja tapi enggak ngamper sama sekali makanya dia enggak keluar Mari kita bongkar untuk mesin lastnya kita cabut dulu oke hai 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 dm Oke, kita bongkar Nah, seperti ini Kita cek apanya Yang membuat tidak bisa Kita colok lagi Kita on-kan Oke Oh, ternyata untuk Fan-nya tidak mutar Kita coba ini Fan-nya kita lepas dulu Fan-nya Harusnya mutar Dia tidak mutar Oke, kita matikan dulu Kita lepas dulu fan-nya Tuh, ternyata panas Fan-nya ini Panas sekali Berarti Fan-nya ini Konselet ini Putaran masih ringan Tapi ini panas Panas sekali Oke Oke Hanya cuma gini-gini saja Tidak mau mutar Berarti ada Konseleting pada sini Ini sangat panas sekali Oh, panas Panas Konselet Makanya untuk PWM-nya tidak bisa kerja Nah, ini untuk controller Tidak bisa kerja Kita ganti ini dulu Kita cari gantinya Sama 24V-nya Oke Kanibal ini Kanibal ini saja Soketnya karena tidak sama Sekarang Kita solder Kita tutup dengan solasi bakar Kita coba Kita coba Apakah mutar atau tidak Fan-nya Tadi ini yang rusak Itu shot Jadi ini tidak kerja Nah, ini harusnya sudah bisa Bulat ngelas Bismillahirrahmanirrahim Mutar Oke Nah, ini pasti bisa nanti Lanya Kita bisa mutar Gepasnya Ini memang ini Benar-benar rusak Oke Sekarang kita pasang Kembali Nah, ini tandanya Kesana Dan kebalik Oke Oke Sekarang bisa kita coba Oke kita coba di luar aja Ini seharusnya sudah bisa Karena memang tadi Fan nya konslet Sehingga untuk PWM pada kontroler Tidak ada supply Otomatis Untuk adjust ini Pengaturan itu tidak Ambar nya tidak keluar Sehingga 4 kelas tidak bisa Biarpun ada kontasenya Nah sekarang dengan Kambing ganti fan Harusnya sudah bisa Mari kita coba Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini Kita cek Oke Nah ini kita naikkan Antarnya Oke Berarti Untuk Las elektrik 900 Watt Merk Lakoni ini Tadi kerusakannya Hanya di Fan nya saja Karena konslet Nah ini sekarang sudah normal Fan sudah bisa muter Las sudah bisa digunakan Secara normal Semoga ilmu ini bermanfaat Ketemu kembali Dengan video kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamurma Go Mandu